Halo semuanya selamat datang di channel MService di video kali ini saya mau berbagi tips and trick cara angkat pasang komponen memakai blower jadi usahakan di video kali ini jangan deskripsi ya biar paham apa yang saya sampaikan nanti oke langsung aja oke ini sudah ada blower digital ya di mau digital maupun analog nih sebenarnya sama aja ya cuma tampilannya kalau digital digital untuk lebih jelas ya dan pastinya untuk blower itu ada settingan angin dan suhu ya dan ada beberapa hal yang teman-teman harus tahu dulu yaitu yang pertama suhu yang ditampilkan di sini itu bukan suhu yang ada di komponen yang melainkan suhu yang ada di gagang blowernya dan kalau untuk angin ini fusingnya semakin besar angin berarti semakin cepat transfer panas dari gagang blower blower ke komponen ya karena blower ini media transfer panasnya melalui angin jadi jarak juga pengaruh ke panas di komponennya jadi semakin dekat itu semakin panas komponennya dan satu hal lagi yang teman-teman perlu ingat itu dalam melakukan blower kita harus melakukan secepatnya ya agar mengurangi resiko rusaknya komponen ataupun rusak PCB yang paling bahaya itu rusak PCB ya jadi PCB nya kembung kalau udah kembung ya udah ya jadi auto jadi bangkai dan biar teman-teman lebih paham lagi cara menggunakan blower kita akan eksperimen dulu menggunakan termometer ya misalnya termometer ini adalah komponen yang akan kita blower ya dan kita lihat apa saja yang mempengaruhi panas di komponen ya apakah semua komponen apakah angin juga akan mempengaruhi suhu kita lihat di sini ya ini saya usahakan diam ya yang pastinya suhu yang ada di sini akan lebih rendah ya soalnya ada jarak ini jarak mungkin sekitar 1,5 cm ya ini sepertinya langsung terbaca ya suhunya sudah diam 240 ya 40 sekian lah dan angin ini sekitar 50 ya coba coba kita turunkan anginnya dan paling kecil ini 20% ya lihat suhunya apa turun nah uniknya malah naik ya sampai 300 teman-teman malah naik ya jadi suhu turun ini suhunya malah naik karena panasnya ini maksimal ya anginnya yang di sini maksimal ditiupkan jadi suhunya tinggi apa angin 100 malah turun kemudian di angin 100 juga nggak turun ya jadi kita coba angin 50 lagi turun ya jadi 280 170 jadi angin ini juga bisa mempengaruhi suhu ya jadi ya dan bukan cuma itu jajah kita coba gerak-gerakkan ya seperti ini ini bisa kalau blower kadang melengkar ada kanan kiri-kiri nah suhu turun ya tapi ini suhu di PCB tetap kenapa tetap karena masih menerima alim panas dari blower ya jadi kalau blower itu kan gerak-gerak gini supaya komponen kita blower itu nggak leleh ya apalagi kalau melepas soket itu harus gerak-gerak kayak gini untuk suhu di PCB walaupun gerak-gerak ini masih panas ya masih tetap mungkin turun dikit lah tapi nggak terlalu jauh karena masih menerima angin ya oke dari eksperimen ini jadi kita tahu ya apa saja yang mempengaruhi suhu yang pasti suhu itu sendiri ya dan kecepatan angin lalu cara kita tahu jarak blower ke PCB ya oke untuk teorinya cukup segitu langsung kita coba praktek ya oke kita akan coba praktek lepas pasang soket LCD ya dan ini agak susah jujur aja posisinya teman-teman kurang PW dan ini mikroskopnya saya pasang HP ya masih belum bisa beli kamera mikroskop dan ini mesinnya pakai Samsung ya oke disini kita akan pakai suhu saya biasanya pakai 400 tapi anginnya kecil 30 misalnya kita beri plug dulu dan untuk pinset digunakan yang runcing ya ditutupkan ya kalau disini ini agak susah mau melihat yang bawah jauh mau melihat dari mikroskop dipakai HP dan untuk trik melepas soket LCD seperti ini cara blowernya tidak boleh diem di satu tempat ya harus digerakkan supaya panasnya itu tidak tidak tempat supaya panasnya itu bisa merata ya tidak di satu titik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah sudah panas ya kita tinggal cabut oke hasilnya masih rapi ya tidak leleh dan untuk cara pasang gimana ini harus kita bersihkan dulu ya udah cukup panas nih ya posisinya agak lumayan sulit ini kurang PW ya ini pakai satunya saya agak kehimpit kamera jadi tinggal tinggal ditempelkan lalu kita geser perlahan seperti ini kita potong dulu ujungnya oke cukup ya dan selanjutnya kita dan selanjutnya ini tinggal kita beri timah cair ya ini timah seperti ini biasa sebenarnya bisa tapi kalau timah cair itu lebih mudah leleh ya titik lelehnya lebih rendah oke oke sekarang kita cara pasangnya ya kita membutuhkan timah cair pakainya dikit aja ya gini kelihatan gak ya ini aja kebanyakan gak ya ini kebanyakan timahnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke seperti ini dulu oke sekarang kita ratakan kita tinggal pasang aja soketnya selamat menikmati selamat menikmati nanti ketika timahnya cair ini akan nempel dengan sendirinya meskipun ini kelihatan miring kayak gini nah ini udah nempel oke sepertinya udah cukup ya oke udah nempel kita bersihkan dan kita lihat seperti apa hasilnya ya jadi seperti ini ya semua kaki-kakinya menempel dan yang penting bagian sampingnya ini tidak leleh sama sekali ya ini bagian sini juga ini bagian sini juga agak susah untuk oke oke mungkin seperti itu cara angkat pasang komponen LCD ya soket LCD tadi posisinya agak susah karena jarak jauh gini ya harus mau ngeliat sini jauh mau ngeliat sini juga gak begitu jelas oke untungnya masih bisa bagus ya pasangnya dan untuk cara pasang IC ataupun konektor charge atau yang lain-lain kurang lebih kurang lebih sama lah ya cuma kalau IC itu di cetak ulang dulu kaki-kaki pin IC nya ya apa butuh tutorial juga yang lebih detail tulis aja di komen oke mungkin itu aja video kali ini ya kalau ada penerangan tulis aja di komen dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati